Perjalanan arsitektur itu muncul ketika arsitektur itu bertemu dengan kliennya. Disitulah proses pengalaman itu terjadi, proses mengalami arsitektur. Di balik semua pekerjaan arsitektur yang ada, tersimpan imajinasi yang menjadi milik kanak-kanak. Imajinasi itu tersimpan erat jauh di dalam alam bawah sadar, klien dan juga arsiteknya. Dan adanya perjalanan mengalami arsitektur tersebut menyebabkan imajinasi itu menjadi nyata. Dulu saya masih ingin waktu selesai beresin bangunan The Guild Guha, ada klien datang ke kami. Ada dua orang, Obed dan Bu Dela gitu. Dan mereka pengen didesainin sebuah rumah di daerah Alam Sutra. Dan Alam Sutra itu sebenarnya daerah yang satelit gitu, dari Jakarta. Dia ada di daerah pinggiran, bukan daerah senter. Yang menarik dari rumah itu, setelah melihat seluruh kebutuhan yang ada, rumahnya itu cukup dua lantai saja. Jadi yang saya bayangin waktu ngebisikin desain atau sketsanya gitu ya, waktu lihat dari depan itu akan rumahnya itu seperti like a sanctuary gitu. Dari luar itu kelihatannya it's like a small castle gitu. Di titik teratas adalah sebuah tempat yang sangat penting. Disitulah cahaya muncul sebagai inspirasi di dalam bentuk skylights. Dan itulah yang membuat konsep stupa itu hadir. The House of Skylights yang punya banyak stupa. Bentuk small castle tersebut terlihat dari reruntuhan, yang tersebar di banyak tempat di Indonesia. Reruntuhan itu berbentuk stupa, seperti di Candi Sukuh, dimana memiliki bentuk primitif. Seperti bentuk kotak yang dimiringkan sampai berbentuk piramid. Kalau dilihat dari lebar, lahannya kan 16, panjangnya 24. Kita kelihatan bahwa rumah ini kan dibagi atas tiga zoning yang sederhana ya. Begitu masuk ada microclimate-nya di sini. Masuk ke dalam gitu ya. Kita bisa lihat orang bisa masuk ke dalam. Dan ini adalah semacam the big foyer gitu ya. Ada dua lantai seperti sini. Yang belakangnya sebenarnya daerah the core-nya gitu ya. Nah, sini kelihatan ada beberapa skylights yang sederhana gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 skylights. Ada beberapa skylights kecil gitu untuk bisa melihat cahaya-cahaya masuk ke dalam WC gitu ya. Sebelah tangga itu di sebelah kanan gitu. Begitu masuk itu kita bisa naik ke atas gitu. Itu second living room atau enggak tempat playroom yang diada belakang. Nah, pada waktu melihat orang masuk dari living room ke arah belakang itu kelihatan satu view yang luar biasa besar gitu ya. Open space yang besar, di situ ada kolam juga gitu. Jadi microclimate dibentuk dari landscape yang ada gitu ya. Bangunannya menghadap utara-selatan, dual aspect gitu ya. Jadi bisa kebuka kiri dan kanan, jadi space-nya itu besar. Dan concentrate-nya ada semacam di core-nya di belakang. Jadi core-nya itu dibagi dua. Satu core-nya kecil di tengah, satu core-nya kecil di belakang. Dan itu dari sequence dari depan sampai ke belakang, itu menjadikan satu pengalaman yang simple, tapi sederhana, tapi juga cantik. Selamat menikmati. Premisnya adalah sederhana bagaimana setiap ruangan di dalam rumah ini mendapatkan cahaya. Dan bagaimana kelembapan itu bisa dikurangi dengan munculnya air stacking effect. Air stacking effect adalah peristiwa di mana udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah secara vertikal. Udara panas mengalir ke langit-langit, dilepaskan melalui lubang stupa. Secara kontekstual, masa bangunan dihadapkan ke sisi utara, sisi selatan, dan sisi timur. Hal ini memberikan kenyamanan termal di ruang di dalam rumah. Di sisi yang menghadap utara, pintu masuk bangunan dibatasi oleh kisi-kisi bataringan, di mana di belakangnya terdapat bukaan besar tempat terjadinya sirkulasi udara silang. Arsitektur itu juga berdialog dengan imajinasi-imajinasi yang terinspirasi dari bentuk arsitektur masa lampau, yang hadir di sekitar kita sebagai salah satu bentuk eksperimentasi arsitektural. Oleh karena itu, rumah ini adalah salah satu bentuk dari eksperimentasi arsitektur. Terima kasih telah menonton!